Kasat Gas Humas Operasi Puri Agung 2024, Brigjen Poltruno Yudowisnu Andiko, hari ini menghadiri Rapat Koordinasi Komunikasi Jelang Penyelenggaran World Water Forum 2024 di Bali. Rapat koordinasi dilakukan guna konsolidasi komunikasi sepanjang perjalannya World Water Forum 2024 di Bali. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi hari ini 30 April 2024 melaksanakan Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Komunikasi Jelang Penyelenggaran World Water Forum 2024. Rapat Koordinasi diikuti oleh sejumlah Kementerian Lembaga di antaranya Kemenkom Info, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, Polri, dan TNI. Dari Polri hadir dalam Rapat Koordinasi ini Kasat Gas Humas Operasi Puri Agung 2024, Brigjen Poltruno Yudowisnu Andiko, serta Kabak Pensat Ropen Mastif Humas Polri, Kombes Polhari Golden Heart. Rapat Koordinasi ini dilakukan untuk memaksimalkan komunikasi seputar World Water Forum kepada publik sesuai peran masing-masing Kementerian Lembaga. Komunikasi kepada publik dinilai penting agar masyarakat dapat terinformasikan dengan baik dan benar seputar World Water Forum 2024. World Water Forum sendiri adalah forum sektor air terbesar di dunia yang dilatar belakangi semakin mendesaknya isu sumber daya air secara global. Untuk gelarannya yang ke-10 kali ini, Indonesia terpilih sebagai tuan rumah dengan penyelenggaraan yang akan dilakukan di Bali pada 18 hingga 24 Mei 2024 mendatang. Polri, dalam hal ini Bapak Kapolri telah komitmen dan konsisten. Saat minggu yang lalu, Bapak Kapolri juga sudah memaparkan kepada Menko Marves, saat di Bali, kesiapan Polri untuk mendukung dan mensukseskan kegiatan event internasional yang memang menjadi bagian seluruh negara-negara yang berpartisipasi untuk diadakan di Bali dan di Indonesia. Ini bentuk suatu wujud teras. Tentu langkah-langkah kehumasan, sejak awal menyertai sampai dengan pasca kegiatan, ini sudah kami lakukan langkah-langkah komunikasi publik sebagai akutabilitas publik dan menjadikan suatu bagian kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami di sini juga bersama-sama kementerian, lembaga, TNI, bahkan stakeholder lainnya, termasuk pemerintah daerah. Ini juga sudah melakukan langkah-langkah. Artinya, apa yang menjadi bagian untuk kepercayaan negara internasional dalam partisipasi di World Water Forum ke-10 ini tentu menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia dengan prinsipnya adalah air sebagai suatu tujuan untuk kemakmuran bagi dunia dan khususnya juga Indonesia menjadi bagian daripada negara kepulauan yang memang menjadi bagian dipercaya oleh masyarakat internasional.